Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyikapi santai pernyataan demokrat soal Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespons santai kabar PKB menjalani kerjasama dengan Nasdem serta menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Prabowo bahkan belum mendapatkan kabar soal hengkangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju dan menyebut isu PKB hengkang dari koalisi adalah bagian dari demokrasi. Ya inilah nama demokrasi kita ya, demokrasi kita musyawara, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawara, Santi-santi saja ya. Sementara itu Capres atau Umba Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi terkait keputusan Nasdem dan PKB telah sepakat untuk mengusung Anies dan Caimin versi demokrat. Ganjar menghormati segala keputusan yang diambil oleh Parpol. Saya pernah khawatir dalam bersikap politik, yang saya ada dalam pikiran cara adalah menghormati seluruh keputusan masing-masing partai yang dibuat. Tapi sudah mencium gelagat P3 akan keluar dari koalisi gitu Pak? Biasa nggak cium-cium kok, yang saya cium istri saya. Kalau hanya sendiri, nanti dengan PDIP gimana Pak? Nggak, biasa kita jalan terus ya. Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengklaim PKB tidak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Maju dan solid mendukung Prabowo Subianto. Erlangga mengaku belum ada pembicaraan terkait isu Caimin keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Ia menegaskan Golkar bersama Gerindra, PKB, dan PAN tetap berada di barisan pendukung Prabowo Subianto. Caimin katanya yang bakal meninggalkan koalisi, apa namanya, koalisi Prabowo gimana? Belum pernah bicara itu. Berarti nggak ada, nggak akan ada. Sampai sekarang belum ada pembicaraan seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.